Intro Sebagai misi kemerdekaan Indonesia, DPR RI mendorong pemerintah memprioritaskan pendidikan karena melalui pendidikan dapat mendukung peningkatan kualitas SDM sehingga menjadi SDM unggul sesuai tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini. Ditemui usai acara pidato kenegaraan di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengungkapkan beberapa hal yang masih menjadi masalah dalam dunia pendidikan yakni kepastian aksesibilitas pendidikan, sarana-prasarana, kualitas dan pemerataan guru serta aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kalau kita menginginkan dapat bonus demografi di 2035 maka minimal kualitas SDM-nya harus baik dan mereka yang sekarang ini sedang bersekolah harus didorong agar setidaknya lulus SMP. Bagi kota-kota dan kabupaten yang punya kemampuan yang lebih tentu kita berharap mereka bisa mendorong agar wajib belajarnya bisa menjadi 12 tahun. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin berharap selain membangun infrastruktur sebagai modal pertumbuhan ekonomi pemerintah juga harus mempunyai SDM yang unggul sehingga bangsa Indonesia dapat maju. Menurut Andi Akmal, tujuan dari pembangunan SDM adalah agar masyarakat Indonesia dapat lebih kompetitif, memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, serta berwawasan dan berjiwa nasionalisme. Dia punya knowledge yang kuat, dia punya penguasaan teknologi, dia punya wawasan yang kuat, kemudian jiwa nasionalisme yang kuat, dan penguasaan dunia yang semakin berkembang. Dia harus bisa lebih maju daripada bangsa-bangsa lain. Fitian dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan.